Sendirian disini apakah ditinggal temannya atau gimana Pak? Ya, karena itu. Karena itu ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama KKUT. Kali ini saya bersama Pak Syah. Pak Noem. Pak Noem dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Saya mau bertanya Pak, kok sampai sini tuh ceritanya di mana? Asalnya kerja di mana Pak? Asalnya menggesekkan, mengurut kerja di sini. Terus karena sudah tidak sangat berlaku nasib ya. Ini cari kerja lainlah seperti kerja di sini menukar. Oh, bergabunglah sama mas-mas wabarakatuh. Jadi sebelum kerja di proyeksi ini berarti kerjanya di hutan Pak ya? Sudah berapa bulan Pak di hutan Pak? Tiga bulan. Tiga bulan ya. Kok sendirian disini apakah ditinggal temannya atau gimana Pak? Ya, karena itu. Karena itu ya, dulu kerjanya tim di hutan, bengso kayu, dan akhirnya ketemulah sama kita-kita. Iya, syukurlah. Untuk di hutan itu sudah berapa bulan Pak? Tiga bulan. Tiga bulanan Pak ya. Terus sampai sini, sekarang sudah empat bulan berarti di Kalimantan ini Pak ya? Iya, lebih empat bulan. Empat bulan. Nah untuk gajinya gimana Pak? Alhamdulillah lumayan. Kalau gajinya itu sebetulnya lumayan Pak ya? Cuma gimana Pak kok sampai pada kabur itu? Apakah nggak kerasan atau gimana di hutan itu Pak? Maksudnya gimana? Kok sampai pulang itu lho Pak? Teman-teman? Iya teman-teman. Ya kayaknya hasil nggak memuaskan, terus pekerjaan juga nggak menyesuaikan. Jadi mereka mengambil kepercayaan harus pulang. Harus pulang itu Pak. Termasuk saja seperti itu kan? Dan pada pekerjaan-pekerjaan manusia yang nggak punya hasil, mendingan kita pikir jalan lain. Jadi sebetulnya itu kalau kerjanya itu hasil Pak ya? Cuma kita sendiri yang nggak bisa menentukan hasilnya sendiri. Sebetulnya menutup Pak ya? Kalau berapa kibik Pak? Itu borongan nggak berarti Pak? Bukan harian Pak ya? Borongan. Borongan. Sesuai dengan kekuatan saja. Berarti borongan itu sesuai dengan kekuatan kan. Borongan itu milik kita sendiri kan. Jadi kita bisa menentukan hasil kita banyak nggaknya itu tergantung kita sendiri. Dan juga lahannya Pak tentunya Pak ya. Betul. Dari Pak bosnya dulu gimana Pak? Kalau bosnya baik. Kalau bosnya baik Pak ya? Katanya kemarin pernah sakit Pak? Ya sering. Di Gendong malah? Ya sering. Itu sakit apa Pak? Sakitnya sering sakit Asamura. Oh Asamura. Berarti? Lambung. Oh Lambung. Masuk rumah sakit. Kalau sampai di Gendong itu gimana Pak ceritanya? Bukanlah di Gendong sekali. Cuma istilahnya di Bantung. Di Bantung. Masak mau di Gendong ya. Karena kekisah nggak bisa jalan. Jadi sih? Diranggul gitu Pak ya? Iya. Itu dibawa sama bosnya dulu sampai ke rumah sakit Pak ya? Iya. Keputih, Keputih. Oh baik betul Pak ya? Oke demikian cerita dari Pak Naim. Iya. Kita lanjut lagi kerjanya. Nanti kita sabung lagi. Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.